Nah ini kalau kita lihat pasangan ini dari apa yang dilakukan Torik, berarti Torik itu termasuk cowok romantis ya? Iya. Belajar dari siapa sih Torik romantis kayak gitu? Dari Denny. Apakah kamu mantan Playboy? Om Denny. Romantisme itu bawaan. Jadi dia tau bagaimana cara memperlakukan wanita. Kayak cowoknya Wika juga ya. Tiba-tiba suka, tiba-tiba ngasih surprise, tiba-tiba ngasih kado, tiba-tiba ngilang. Nah, seperti harapan Torik tadi, dia berharap bisa selamanya. Amin. Tentunya juga kan ada keluarga. Iya. Ini bocoran nih buat Fuji. Ini tipe mantuk dari ibu Gen Halilintar. Kita lihat. Oh. Nah Torik, itu kan yang disampaikan dari Umi. Menurut Torik, Fuji sudah masuk kriteria itu belum? Udah dong. Udah. Ya. Kalo menurut aku, Fuji udah masuk segala kriteria yang aku pengenin paling. Oke. Karena kan yang berjalanin nanti kan semuanya aku gitu. Dan yang harusnya aku lakukan adalah memantaskan diri aku gitu. Jadi orang yang lebih baik, apalagi kan nanti Fuji itu kan tanggung jawabnya tanggung jawab ayahnya. Iya. Nanti kalo udah menikah kan jadi tanggung jawab aku. Suaminya, iya. Jadi yang mestinya lebih, lebih memerlukan untuk memenuhi kriteria kayaknya aku. Iya. Bukan Fuji-nya kayaknya. Tuh, buat laki-laki contoh. Kalo pengen punya pasangan baik, lu sendiri harus baik dulu. Bener. Gimana Wika gak bohong? Orang diboongin mulut. Gimana? 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 Gimana ya? Zatazzfilled! Hei hei! Coba lihat dong bonekanya dong! Zat! Lihat dong. Ternyata dia.. はい, ha ha ha! Hah, nggak udah siap jiwa man. Buka dong. Buka dong. Yeadullah! erin.. Ada pria.. di sininya beruang, sininya Anoak nah, Prans apa kabar, sekarang datang sendiri, terakhir beratang berdua eh, beratang omar siapa sih Prans, oh iya lupa mau datang Prans kan waktu itu datang berdua, sekarang sendiri, kemarin dia datang sini berdua Prans kemarin datang sama Natali, sekarang Prans datang sendiri, kemarin Natali datang lagi tapi sama yang lain eh, secara Prans juga datang berdua, ini sama boneka boneka bisa dipeluk tapi dia gak pernah meluk balik oke Prans, nih kan kalau kita sih berdua hubungan Fuji sama Torek ini akan langgeng dan sampai ke pernikahan kalau sampai ke pernikahan, berarti kan boleh gak ngelangkain oh boleh duluan oh boleh duluan, ntar lu juzul ya saya kok gampang banget ya ya capek om pertanyaannya biasanya kan kalau mau hilangkain ribet ada saran-saran ya biasanya gitu oh berarti ini keren kalau di da France gampang, di papa susah karena saya udah tau oke, nah kalau Torek di mata Prans, yang deket sama Fuji menurut Prans gimana? kalau Torek orangnya baik terus dia support adikku waktu itu kan lagi, adikku kan sering down kan selama setahun ini, apalagi kemarin pas lagi ulang tahun tuh ya sampai ulang tahunnya banyak banget tuh surprise-nya dari sampai 20 surprise ya Rik ya waktu itu itu aja, ini orang gak capek apa yang ngasih surprise kayak gini gitu loh, maksudnya ya sampai kinkin, sampai yang lain-lain bahkan yang waktu surprise itu aku marah-marah loh awal-awal yang mulai surprise ke 4, ke 5, aku masih marah-marah tuh iya karena aku gak ketemu dia ya, belum ketemu ngapain sih aku dibawa-bawa kayak gini, aku gak suka ngerayain ulang tahun aku, bisa gak sih aku dipulangin aja iya, karena kan bukan hal yang mudah ya kalau untuk Fuji kan harus iya, aku tuh gak mau kayak ini aku tuh bahkan udah kepikiran ah gua pergi aja lah ya, tapi gak bisa bawa mobil pergi aja lah biang semua nyariin gue hari-hari tapi misinya Tori keren banget karena kamu punya hal-hal yang gak baik dengan ulang tahun kamu dia ingin merubah itu menjadikan ulang tahun kamu tahun ini yang terbaik wow nah, ini gua sehari 20 kali hubangnya gak sama sekali tapi sekarang kalau kita ngeliat kan yang kayak yang sekarang di Natalie lagi lagi pamer pamer kemesraan tapi Franz gak mau kalah iya nih lagi pamer kemesraan juga sama pasangannya masing-masing coba kita punya tayangan ini kita lihat wah leh, ready? beli ini langsung beli ini langsung saya beli sekutan dihajiten ganteng-ganteng cuma dianggap konten iya coba kita tanya itu gimana berarti cintaku sebatas adsense tapi kamu lihat Natalie sekarang udah punya pasangan baru gimana tuh? ya gapapa dia kan lebih bahagia berarti gak bahagia berarti gak bahagia ya kan gua coba konten disini kan temen disini temen tapi disitu emang beneran niatnya cuma konten sebenernya iya kok usik iya 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 nah ada gak sih apa yang pengen kamu sampein? kita tahan dulu tapi nanti ya kira-kira apa sih yang pengen disampaikan Franz buat Natalie woi tetap hari kita di Sweet Daddy woi